...selah akan mewakili Indonesia pada Bila Dunia Jatuh 2019 di Rusia tanggal 9 September hingga 4 Oktober berkata. Informasi ya sekaligus penduduk berjumpa kita dalam desain Indonesia Sports kali ini. Saya Mali Mania, pamit untuk ini soal berjalan hati dan salam sports. Bersambungan Bila Fasna Susanto Pegaranto ini adalah kali ketiga yang mewakili Indonesia diajak Bila Dunia Jatuh. Di tahun 2007 dan 2011 silam, Grandmaster dengan Elo Rating 2550 ini selalu kandas di Bapak pertama. Tahun ini di Bapak awal ia kembali harus bertemu lawan berat dari Rusia Sergei Karyakin, pecatur peringkat 12 dunia yang juga juara Bila Dunia Jatuh tahun 2015. Ya sangat penasaran juga kalau di work-up ingin lawak dari bawah pertama itu. Karena sebelumnya sudah alat kosong, terus yang berikutnya 1,5-1 ada peringkatan sedikit dari sungai. Nah mungkin yang kedua-duanya bisa mengimbangi lah kayak gitu. Ibu Sertan Susanto, kebila dunia Jatuh 2019 ini dilakukan di tenang persiapan tim Jatuh Indonesia memiliki Jatuh 2019. Namun saya, pelantas Jatuh yang sudah dimulai sejak 2 April lalu harus dihentikan sementara karena belum jelasnya pencairan data pelantas dari pemerintah. Jadi selama ini pelantas itu dananya tadi dari para pengurus pemerintah yang dari pemerintah. Dan sementara kita bubukan, kita bubukan nih kan kalau kita ngumpul sekian banyak tuh kan konsekuensi dananya banyak. Kita udah kepake dana yang pribadi-pribadi ini udah kebanyakan dipake gitu. Sampai kita kan gak enak hati juga gitu. Saat ini Indonesia menyiapkan 6 catur putra dan 4 catur putri untuk tampil di SIGIPS 2019. Mempertanikan nomor catur cepat, catur jilat, dan catur asiat, Indonesia melalui kan dapat meraih 2 pedani emas di kelimpinan hati. Terima kasih.